PSIS tak bisa mainkan Delvin Rumbino hingga akhir musim Liga 1 Gelandang bertahan milik PSIS Semarang, Delvin Rumbino diragukan bisa tampil dalam waktu dekat ini di Liga 1 Pemain asal Papua ini mengalami cedera cukup parah ketika PSIS melakoni lagakandang melawan Persita Tangerang di Stadion Jatidiri dalam lanjutan Liga 1 pekan lalu Pelatih PSIS, Gilbert Agius bahkan, menyebut ex-pemain Persela Lamongan dan Persis Solo itu tidak bisa tampil hingga akhir Liga 1 musim ini Delvin cedera cukup parah, dan harus membutuhkan penyembuhan yang lama Saya tidak tahu apakah musim ini dia masih bisa main atau tidak, kata Gilbert Agius kepada Tribun Banyumas.com, Rabu, tanggal 15 November tahun 2023 Beda formasi PSIS Semarang setelah Evan Dimas datang, Dewangga ganti posisi Pelatih Gilbert Agius berpotensi mengubah formasi PSIS Semarang setelah kehadiran Evan Dimas Darmono Alfeandra Dewangga bisa ditarik ke lini belakang lagi dalam skema 352 di sisa pertandingan Liga 1 2023-2024 Kehadiran Evan Dimas membuat kedalaman skuad PSIS bertambah bagus, mereka mendapat pengganti yang lebih berkualitas setelah Lutfi Kamal gabung Bali United Pada musim ini, Dewangga sering ditandemkan dengan bau bakari di arah di sektor tengah Dewangga punya tugas lebih dalam memotong serangan lawan, serta sesekali membantu timnya menyerang Evan Dimas bisa membuat Dewangga pulang ke lini belakang, Evan Dimas bertugas sebagai penyalur bola ke depan Sementara di arah dikembalikan ke fungsinya sebagai pemotong serangan lawan Formasi 3-4-3 menjadi alternatif karena Dewangga terbiasa menjalankan hal tersebut di Timnas Indonesia Dewangga berpotensi ditempatkan sebagai back sisi kiri Prediksi formasi PSIS Semarang setelah Evan Dimas bergabung PSIS Semarang, Adi Satrio, Wahyu Prasetyo, Lukas Gama, Alfeandra Dewangga, Fredian Wahyu, Evan Dimas, Bou Bakari Diara, Gio Numberi, Paolo Gallifreyitas, Carlos Fortes, Taisei Marukawa